Intro Assalamualaikum semua Selamat datang di channel resep masakan simple Resep simple kali ini Kita akan membuat minuman kekinian yang lagi hits Biasanya ada di mal dan selalu ramai Minuman yang akan kita buat ini Bisa juga jadi ide jualan kalian Bisa dijual dengan untung Yang lumayan Langsung aja kita buat yuk Ini bahannya Ada satu saset Susu kental manis Merknya bebas Dua buah Teh kantong Dan 200 ml Air hangat Langsung kita buat Kita masukkan tehnya Kedalam air hangat Atau air panas juga bisa Supaya tehnya larut Setelah tehnya pekat seperti ini Kalian angkat Masukkan Kental manis Lalu aduk Tidak tercampur rata Aduk hingga rata Kemudian bisa kalian tes rasa terlebih dahulu Jika dirasa kurang manis Jika dirasa kurang manis bisa kalian tambahkan gula pasir Gula pasirnya sesuai selera kalian saja ya Menyesuaikan Jika kalian suka manis bisa tambahkannya agak banyak Tambahkan air Kurang lebih sekitar 50-100 ml Supaya hasil lebih banyak Minuman ini bisa langsung kalian santap Atau jika kalian ingin menjualnya Bisa kalian kemas dengan kemasan seperti ini Kalian siapkan kemasan seperti ini Dan bubble Yang saya buat sendiri Kamu ingin tahu cara membuat bubble jelly ini Tonton sampai akhir ya Video ini ada resep simple membuatnya Kita lanjut dulu yuk Membuat minuman kekiniannya Masukkan bubble nya ke dalam kemasan Setelah kalian tambahkan bubble nya Kalian tambahkan es batu Sesuai selera Tuang Minuman yang tadi kita buat Tutup Jadi deh Selain menggunakan kemasan seperti ini Kalian juga bisa menggunakan Kemasan seperti ini Yang biasa digunakan untuk pudot Bisa kalian beli di online Saya belinya juga online Linknya ada di deskripsi Kita coba masukkan bubble nya Lalu tuang Minuman nya Akhirnya minuman kekinian Alah resep masakan simple sudah jadi Untuk kalian yang ingin menjualnya Kalian bisa pilih ya Kemasan yang sesuai selera kalian Bisa menggunakan Gelas seperti ini Ataupun kemasan pudot Dan Bisa kalian jual Kisaran harga 5000 sampai dengan 7000 rupiah Itu kalian sudah untung Eits videonya belum selesai Yuk sekarang kita lihat Cara membuat bubble jelly yang ada di minuman kekinian Ini bahan-bahan simpelnya 5 sendok pemakan tepung tapioca 80 ml air hangat 1 bukus nutrijel coklat Yang ukuran kecil 1 sendok makan gula halus Dan 1 sendok makan coklat bubuk Langkah pertama kalian siapkan Baskom atau wadah kecil seperti ini Dan Saringan Kita ayak Tepung tapioca Gula halus Coklat bubuk Dan nutrijelnya Kita ayak Fungsi bahan-bahannya diayak seperti ini Supaya Ketika dikampur nanti Tidak ada yang mengumpal Dan Tepungnya terlihat lebih halus Ayakannya bisa kalian beli di toko perabot rumah tangga Hasilnya akan seperti ini Jika sudah diayak Kemudian kalian aduk Biar Semuanya tercampur rata Jika adonannya sudah tercampur rata Dan warnanya sudah Merata coklat seperti ini Kalian tuang air hangatnya Sedikit lebih sedikit Kemudian kalian aduk Pastikan kalian menggunakan air hangat Supaya ini bisa Larut Adonannya akan berbentuk seperti ini Jika sudah tercampur rata Dan selanjutnya kita Proses untuk membentuknya Kalian siapkan piring Tambahkan tepung tapioca Di piringnya Ini fungsinya Supaya Nanti Yang adonan bubble-nya Tidak menempel Satu sama lain Bentuk Menggunakan tangan Dan pastikan tangan kalian Harus bersih Dan lembab Jadi tidak Basah Dan tidak terlalu kering juga Ambil sedikit adonan Lalu kalian Bentuk bulat Yang lebih seperti ini Aruh di Hasilnya akan Seperti ini Jika sudah kita Bentuk bulat Dan sekarang Kita lanjut Untuk merebusnya Kalian Nidihkan air dalam panci Jika sudah meniris Seperti ini Baru Masukkan Bubble-nya 8 sendok Untuk Memisahkan Supaya tidak Tidak menempel Satu sama lain Jika Bubble-nya sudah Mulai mengambang Seperti ini Terlihat Bagian atas Lalu kalian Angkat Dan sebelumnya Kalian Siapkan Baskom Yang berisi air matang Kita matikan Apinya dulu Angkat Bubble-nya Kemudian Langsung Taruh Dalam Baskom Yang berisi air Tadi Lalu Bisa kalian Dipindahkan Dalam tempat Bubble ini Sudah bisa Langsung Kalian Campur Bersama Minuman Atau Kalian Simpan Dalam Kulkas Terima kasih Jangan lupa Kalian coba Di rumah Dan share Hasilnya Di instagram Dan tag IG Masakan Ketik simpel Nanti saya Post Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Jangan lupa share Subscribe Dan Nyalakan Tombol Loncengnya Sebagai Bentuk Dukungan Kalian Untuk Channel Ini Terima Kasih Bye